Intro Meski merasa sedih, artis berusia 22 tahun ini mengaku ikhlas Jika ia harus mengosongkan apartemen yang kini disegel pihak kejaksaan agung itu Bella pun mengaku akan lebih berhati-hati untuk menyewa dan membeli apartemen Agar tidak terulang persoalan yang serupa Bella hanya berharap agar permasalahan yang sedang dihadapinya ini tidak terus membias Ya meninggalkan apartemen ya iya sih gitu, meninggalkan apartemen Ya udah sekarang saya ikhlas aja sih, ikhlas aja Dan mudah-mudahan ke depannya ada hikmahnya, mudah-mudahan ke depannya saya percaya sih Kalau saya lagi susah, pasti ke depannya saya bakal jauh-jauh lebih bahagia lagi Yang paling pedas di sosial media ya, sosial media yang gak tau sama sekali Maksudnya berkata, wah ternyata selama ini simpanan pejabat, simpanan pak udar gitu Hikmahnya mungkin ke depannya aku lebih hati-hati lagi dalam melakukan apapun ya Khususnya buat menyewa atau membeli rumah nantinya atau apartemen Aku harus selidiki dulu lah siapa onernya Jadi biar gak masalah ini seperti ini Dan buat orang-orang di luar mungkin stop lah gitu Stop berperasangka buruk Yang bisa hanya memfitnah Yang bisa hanya menceritain di luar Tapi gak masalah itu aku jadiin motivasi ke depan Agar aku lebih semangat lagi dalam bekerja keras Sampai jumpa